Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi di Bang Speed Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini saya akan berbagi Cara perawatan Carpet sheet Yang mudah dan Benar Di depan kita ini sudah ada Tanaman carpet sheet umur 1 bulan Oke langsung aja caranya Kita akan bersihkan dulu Kaca aquarium Di sini saya menggunakan Tangan teman-teman Karena lebih mudah ya Dan terasa Nanti katanya yang mana yang kotor Dan sudah bersih Teman-teman di sini juga bisa Mengurangi airnya dulu Biar tidak tumpah Atau juga bisa Menggunakan alat bantu teman-teman Tapi usahakan jangan Memakai busa teman-teman Kalau memakai busa Maka tanaman akan mudah Roboh Rusak ya Jadi usahakan pelan-pelan saja Di video ini saya percepat Untuk menyikat waktu Jadi kita bersihkan di ending Aquarium Kurang lebih seperti ini teman-teman Sangat mudah Ini adalah carpet sheet umur 1 bulan Lalu kita akan Kuras airnya Di sini saya menggunakan Ukuran selang Yang sedang Yang agak besar Teman-teman Untuk lebih aman Bisa menggunakan Selang aerator Selang yang kecil Biasa kita gunakan Untuk mesin aerator Di sini karena Selangnya Agak besar Jadi saya tidak Kita tidak boleh Menempelkan ke Daun tanaman Karena akan terserap Akan tersedot Dan rusak Jadi harus kita Beri jarak Bila teman-teman Menggunakan selang aerator Lebih aman Karena Daya serapnya itu Lebih kecil ya Jadi tanaman tidak akan Mungkin bisa terserap Jadi seperti ini Kita tidak perlu Kuras sampai habis Teman-teman Ujung selang kita Tepatkan ke Kotoran-kotoran Seperti ini Kita sisakan sedikit saja Karena kalau nanti habis Tanaman juga bisa rusak Dan di sini kita lihat Nampak Tanaman yang di Bebatuan ropoh Teman-teman Tapi tidak apa-apa Nanti kita akan Perbaiki lagi Setelah Kita isi air Oke langkah selanjutnya Kita akan Isi air Dan di sini Saya menggunakan Botol bekas Yang saya potong Seperti ini Lalu bawah Bagian bawah Saya lubangi Dan sedikit Di bagian atas Saya sobek Untuk Menaruh Di Dinding Aquarium Pelan saja Untuk mengisi Airnya Teman-teman Biar tidak merusak Tanaman Untuk pengurasan ini Kita tidak boleh Tergesa-gesa Jadi harus Santai saja Pelan-pelan saja Kita isi air Sampai penuh Ingat kita harus Extra hati-hati Teman-teman Karena tanaman ini Sangat mudah Roboh Gampang Rusak Oke kurang lebih Seperti ini Sudah penuh Kita angkat Pelan-pelan Botolnya Dan kita akan Bersihkan Kaca Yang terkena air Langkah selanjutnya Kita perbaiki Tanaman Yang roboh Disini Saya menggunakan Alat bantu Selang Maaf Sedotan Yang biasa Kita buat Minum es Teman-teman Pelan-pelan saja Teman-teman Hati-hati Biar tidak Tercabut ya Ataupun Lepas Dari akarnya Oke lalu Disini Saya akan Taruh Empat ekor Ikan Dua dulu Saya taruh Dan masih Ada Dua lagi Teman-teman Disini Jenis ikannya Ini adalah Ikan Scarlet Badis Atau Juga disebut Doryo Doryo Ikan ini Bukan asli Dari Negara kita Oh ya Disini Ada yang Ketinggalan Teman-teman Disini Saya akan Taruh Tanaman Apung Sejenis Kapu-kapu Ataupun Mata Lele Juga bisa Yang jelas Tanaman Yang Mengapung Teman-teman Teman-teman Bisa Mendapatkannya Di sawah Ataupun Di Genangan air Juga bisa Beli Di Toko Ikan Hias Ataupun Di Pasar Ikan Hias Baiklah Kurang lebih Seperti ini Teman-teman Masih Alhamdulillah Masih Cantik Masih Segar Untuk Tanaman Tanamannya Ini adalah Umur Satu Bulan Dan Disini Saya tidak Menggunakan Pupuk Sama Sekali Tidak Menggunakan Air Mesin Airator Dan Juga Tidak Menggunakan Filter Air Disini Saya Hanya Menggunakan Pencahayaan Lampu Teman-teman Buat Teman-teman Yang Di Dalam Ruangan Yang Di Indoor Diwajibkan Untuk Memakai Lampu Karena Tanpa Bantuan Lampu Maka Tanaman Tidak Akan Bisa Tumbuh Mereka Akan Layu Teman-teman Dan Jangan Kena Sinar Matahari Secara Langsung Karena Sinar Matahari Secara Langsung Justru Akan Merusak Tanaman Mereka Akan Tumbuh Alga Dan Tanaman Akan Mati Karena Terkena Sinar Matahari Teman-teman Bisa Taruh Di Teras Rumah Ataupun Di Cendela Jadi Tidak Kena Sinar Matahari Secara Langsung Dan Itu Tanpa Bantuan Lampu Bisa Hidup Jadi Seperti Ini Ikan Scarlet Badis Ikan Ini Berasal Dari Negara India Teman-teman Ukurannya Sangat Kecil Maksimal Panjang 2 Sentimeter Jadi Ini Sangat Kecil Ya Dan Untuk Pakanya Hewan-hewan Kecil Sejenis Kutu Air Ataupun Infusor Dan Hewan-hewan Kecil Lainnya Hewan-hewan Mikro Yang Sangat Kecil Teman-teman Disini Saya Taruh 4 Ekor Dan Saya Tidak Tidak Saya Sesuaikan Dulu Suha Airnya Karena Untuk Airnya Saya Menggunakan Air Endapan Dan Saya Taruh Di Dalam Ruangan Jadi Untuk Suha Airnya Kurang Lebih Sama Teman-teman Skalet Badis Ini Sangat Cocok Untuk Mengisi Aqua Aqua Scape Teman-teman Jadi Untuk Warnanya Merah Itu Merah Yang Mengkilap Mengkilau Ini Mungkin Karena Baru Ditaruh Jadi Warnanya Masih Budar Ini Sebenarnya Warnanya Cantik Teman-teman Warnanya Merah Mengkilap Dan Kotor Nya Pun Sangat Sedikit Karena Ikannya Kecil Dan Makanya Sedikit Jadi Kita Tidak Perlu Sering Membersihkan Aquarium Oh Ya Disini Teman-teman Untuk Menguras Aquarium Carpet Sheet Ini Tidak Perlu Sering Teman-teman Jadi Kalau Kelihatan Kotor Saja Juga Tergantung Berapa Banyak Ikan Yang Kita Taruh Tapi Saya Sarankan Taruh Ikan-ikan Kecil Jangan Taruh Ikan Sejenis Pembersih Kaca Ikan Sabu Sabu Itu Mereka Karena Bisa Merusak Tanaman Karena Mereka Memakan Tanaman Jadi Taruh Sejenis Ikan-ikan Kecil Ikan Gabi Juga Bisa Yang Intinya Ikan-ikan Yang Tidak Memakan Tanaman Air Jadi Seperti Ini Teman-teman Warnanya Merah Mengkilap Sangat Cantik Ikan 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 Juga Tidak Mudah Didapatkan Teman-teman Karena Ini Musiman Mungkin Satu Tahun Hanya Sekali Di Bulan Empat Kurang Lebih Bulan Empat Bulan Lima Seperti Lihat Di Deskripsi Tinggal Klik Untuk Videonya Sudah Saya Siapkan Sudah Ada Sebelumnya Teman-teman Bisa Cek Sangat Mudah Dan Disini Saya Sarankan Untuk Membeli Bibit Carpet Seatnya Yang Harga Kurang Lebih Rp40.000 Teman-teman Di Kisaran Rp40.000 Karena Dia Penjual Beda Ya Jangan Beli Yang Rp10.000 Karena Rp10.000 Sering Tidak Tumbuh Teman-teman Beberapa Teman Saya Ada Yang Bilang Mereka Tidak Beli Ditanam Dan Tidak Tumbuh Dan Saya Tanya Dia Belinya Dimana Di Online Sama Seperti Saya Tapi Untuk Harganya Beda Ya Empat Kali Lipat Teman Saya Belinya Rp10.000 Jadi Saya Sarankan Belilah Bibit Yang Bagus Jadi Hasilnya Insya Allah Juga Bagus Teman-teman Jadi Keberhasilan Kunci Keberhasilan Tanaman Ini Adalah Di Pencahayaan Teman-teman Jadi Tidak Perlu Menggunakan Arator Ataupun Filter Air Cukup Menggunakan Cahaya Lampu Oke Sekiranya Cukup Sekian Buat Teman-teman Yang Ada Yang Kurang Jelas Bila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Kita Akan Jumpa Lagi Di Video-video Selanjutnya Terima Kasih Bila Ada Tutur Kata Yang Salah Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima